Ah! Apa yang sedang terjadi? Bukankah Lisia sudah mati? Bagaimana orang mati bisa membalas dendam? Namun, angin ini agak aneh. Mungkinkah bahkan setelah kematian, seorang ahli kaisar realem bisa sekuat ini? Jiang Li dan Jiang Zi terkejut. Meskipun ada catatan tentang arwah yang telah meninggal di era primordial, arwah yang telah meninggal bukanlah hantu. Ketika seseorang meninggal, mereka benar-benar mati. Dan roh primordial bergantung pada tubuh fisik untuk tetap ada. Ketika tubuh fisik mati, roh primordial akan menghilang tidak peduli seberapa kuatnya. Feng Hao tersenyum sambil memandang kaisar manusia Jiang Li dan Jiang Zi. Dia tidak menyangka mereka berdua begitu imajinatif. Batuk. Feng Hao terbatuk ringan dan berkata, Ketika saya mengatakan bahwa Lisia ingin membalas dendam, maksud saya seseorang datang untuk membalaskan dendamnya. Jiang Li dan Jiang Zi tercengang. Untuk lebih spesifiknya, mereka hampir mengira roh Lisia telah kembali dan ingin mengambil nyawa mereka. Namun, hembusan angin iblis di kota kekaisaran benar-benar menakutkan. Bahkan ada hawa dingin dalam angin iblis yang membuat seseorang merinding. Seolah-olah mereka sedang diawasi dari segala arah. Tapi kemudian, keduanya sadar kembali dan menatap Feng Hao dengan kaget. Siapa yang datang untuk membalas dendam? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Begitu mereka berdua selesai berbicara, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Bagaimana orang biasa bisa menimbulkan keributan yang begitu mengerikan? Domain Pedang Jiang Zi, yang banyak membaca, memandang saudaranya Jiang Li dan tubuhnya gemetar lagi. Sial, jika itu benar-benar seseorang dari Domain Pedang, kota kekaisaran Xia Besar tidak akan mampu menahannya. Domain Pedang di Benua Utara setara dengan kota kekaisaran Xia Besar, namun ada tiga kaisar di Domain Pedang Benua Utara. Ketiganya bisa menekan Azure Tirk jika mereka bekerja sama. Meskipun Dewa Pedang tak terkalahkan Lisia sudah mati, kota kekaisaran Xia Besar masih tidak bisa melawan mereka. Ketika Feng Hao melihat Jiang Li dan Jiang Zi gemetar, dia bertanya dengan heran, apa yang kalian lakukan? Win Tirk, Sword Domain. Ini adalah orang-orang dari Sword Domain. Mungkin itu adalah Pedang Langit yang legendaris dan Dewa Pedang satu tangan. Jiang Zi tidak bisa menahan rasa haus. Itu benar, Lisia tidak dapat dibandingkan dengan salah satu dari mereka, meskipun masing-masing dari mereka dapat sepenuhnya menghancurkan Lisia. Kaisar Angin, jika mereka berdua bergabung, kamu dapat naik bersama Saudara Sun dan Saudara Sapi. Kaisar dan aku akan menahan mereka. Ekspresi penguasa manusia Jiang Li sangat serius. Jika dua Dewa Pedang legendaris dari negara bagian utara telah datang ke Domain Pedang, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk menunda mereka berdua sehingga Feng Hao dan yang lainnya dapat memilih untuk naik dan menghindari pertarungan dengan mereka berdua. Mereka berhutang terlalu banyak pada Feng Hao. Jika terjadi sesuatu pada Feng Hao, mereka akan merasa bersalah sampai mati. Karena itu masalahnya, selama Feng Hao dan yang lainnya aman dan sehat, apa bedanya jika mereka berkorban? Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Dewa Pedang apa dari Domain Pedang wilayah utara? Selama mereka bukan dari pengadilan Surgawi Kuno, mereka akan membunuh satu orang jika mereka datang. Jika dua orang datang, mereka akan membunuh dua orang. Itu adalah masalah yang sederhana. Mengapa jika menyangkut Jiang Li dan saudaranya, mereka seperti dipisahkan oleh hidup dan mati? Mendesah. Kalian tidak mengerti betapa kuatnya saya. Namun, itu tidak masalah. Feng Hao senang berbicara dengan fakta. Oleh karena itu, dia berdiri dan berjalan keluar aulah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Angin, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda akan membuat saudara Sun dan yang lainnya terburu-buru? Anda tidak perlu melakukan ini secara pribadi. Ketika Jiang Li dan Jiang Zi melihat Feng Hao hendak meninggalkan aulah, mereka langsung menjadi gugup. Mereka paling takut Feng Hao tidak akan bisa menahan diri dan pergi menemui Dewa Pedang Wilayah Utara. Itu benar-benar akan membunuhnya. Mereka tahu bahwa Feng Hao sangat kuat, tetapi waktu budidaya Dewa Pedang tak terkalahkan Li Xia terlalu singkat. Dia tidak berada pada level yang sama dengan dua jagoan besar lainnya dari domain Pedang Wilayah Utara. Feng Hao membuka pintu aulah dan membiarkan angin iblis mengibarkan pakaiannya. Dia menutup matanya sedikit dan merasakan tempat di mana angin iblis bertiup. Tiba-tiba, sudut mulutnya melengkung. Jadi di sini, Feng Hao sudah menemukan penghasutnya. Seperti yang dikatakan Jiang Zi, mereka adalah dua ahli Pedang Dao yang budidayanya jauh di atas Lisia. Salah satu dari mereka memang seorang pria berlengan satu. Keduanya pastilah Dewa Pedang Langit dan Pedang Satu Tangan yang disebutkan Jiang Zi. Apa? Ketika Jiang Li mendengar gumaman rendah Feng Hao, dia sama-sama sepertinya telah menebak sesuatu, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Jiang Zi berkata tanpa sadar, Kaisar Angin, jangan. Jangan bilang padaku bahwa kamu menemukan seseorang untuk membalaskan dendam Lisia. Feng Hao menganggup dan berkata, Itu benar. Meskipun saya tidak tahu seperti apa rupa mereka, saya dapat merasakan bahwa mereka adalah dua ahli Pedang Dao yang bahkan lebih kuat dari Lisia. Selain itu, salah satu dari mereka bertangan satu. Berdengung. Bas, bas. Ketika Jiang Zi dan Jiang Li mendengar kata-kata Feng Hao, kepala mereka tiba-tiba berdering seolah-olah seseorang telah memukulnya. Kakek. Leluhur. Ini adalah Dewa Pedang Legendaris dari Domain Pedang Wilayah Utara. Tidak bisakah mereka memberinya wajah dan terlihat sedikit lebih serius. Jika mereka terlihat begitu santai, akan sangat tragis jika mereka benar-benar bertengkar nanti. Kaisar Angin, jangan gegabuh. Selama kita tidak menunjukkannya, mereka tidak akan tahu bagaimana Lisia meninggal. Jiang Zi menasihati. Benar. Jangan khawatir, Kaisar Angin. Kami akan mengurusnya. Kaisar Manusia Jiang Li merasa perkataan Jiang Zi sangat masuk akal. Selama kematian Lisia tidak diselidiki, Pedang Langit dan Dewa Pedang Satu Tangan tidak dapat menyalahkan mereka. Lagi pula, di antara semua kultifator Pedang Dao, Lisia adalah satu-satunya orang gila yang berani membunuh seseorang tanpa mempedulikan konsekuensinya. Namun, Pedang Langit dan Dewa Pedang Bertangan Satu tidak seperti itu. Legenda mengatakan bahwa kedua Dewa Pedang Kuno ini juga sangat masuk akal. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bukankah itu hanya Dewa Pedang yang cacat dan Dewa Pedang yang sakit dan menderita asma? Apakah perlu dibesar-besarkan? Sayangnya, ketika aku menangkap Angin Iblis, mereka sudah dalam perjalanan ke Istana Kekaisaran, kata Feng Hao jujur. Ah! Sial! Jiang Zi dan Jiang Li segera melompat dari tempat duduknya dan hampir jatuh ke tanah. Dia sebenarnya tidak siap sama sekali. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba. Keringat dingin mengucur di punggung mereka. Mereka sangat ketakutan hingga isi perut mereka akan meledak. Mereka mondar-mandir di aula. Ini sudah berakhir. Kaisar Angin, aku akan mengirim seseorang untuk memanggil saudara Sun dan yang lainnya. Ayo naik, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Jiang Li masih tidak ingin terjadi apa-apa pada Feng Hao. Namun, begitu dia mengatakan itu, Feng Hao melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Mereka hanyalah dua badut. Astaga! Feng Hao maju selangkah. Begitu dekat namun begitu jauh. Dia sudah meninggalkan aula utama. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Jiang Li dan Jiang Zi saling berpandangan, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia akan naik dan bertarung? Ayo pergi. Biarkan leluhur tua mengikutinya. Kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Kaisar Angin. Jika tidak ada cara lain, kita akan membuka paksa jembatan bimbingan dan membiarkan Kaisar Angin naik. Ekspresi Jiang Li sangat serius. Feng Hao membuka dao surgawi untuk grit sia dan menyelamatkan hidup mereka satu demi satu. Kebaikan ini terlalu berat. 3662. Oke. Jiang Zi menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan menghilang dari aula. Kaisar manusia Jiang Li mengikuti aura Feng Hao dan mengejarnya. Xiao Qiyu dan Xiao Hei juga terbangun dari tidurnya. Setelah saling bertukar pandang, mereka juga meninggalkan aula. Meskipun mereka tidak tahu mengapa angin iblis bertiup di luar, pasti ada alasannya. Ketika mereka terbang ke kamar Feng Hao, mereka menemukan bahwa Feng Hao tidak ada di sana. Kemudian, mereka menggunakan kehendak ilahi mereka dan menemukan bahwa Feng Hao telah meninggalkan istana. Menarik. Ayo pergi. Kedua binatang kecil itu begitu bersemangat hingga mereka hampir menangis. Mereka mengikuti Feng Hao keluar dari istana. Di saat yang sama, gerakan ini juga mengingatkan Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Yang Jian, Anjing Hitam Besar, dan empat mahluk purba. Sekelompok orang tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti jejak Feng Hao, mengejarnya. Apapun yang dilakukan Feng Hao jelas bukan masalah kecil. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka bisa melihat Feng Hao bergerak, itu akan menjadi dorongan besar bagi pemahaman mereka. Terkadang, ketika seseorang mencapai pencerahan, bukan berarti orang di sebelahnya akan langsung memperoleh kekuatan. Sebaliknya, itu karena orang di sebelahnya akan memperoleh pencerahan, dan mereka juga akan meningkat dari dalam keluar, dan dengan demikian naik ke puncak. Pedang langit berambut putih Zhao Dongyun dan Dewa Pedang Satu Tangan Zheng Chukyu berdiri di menara tinggi di kota Kekaisaran. Hembusan angin yang berisi sajak daois mereka dan akan menyapu seluruh kota Kekaisaran. Mereka mencari seseorang yang bisa menampilkan teknik khusus dalam angin iblis. Biasanya, orang-orang seperti itu. Biasanya berada di alam Kaisar Langit ke-10. Pada saat ini, kelopak mata pedang langit Zhao Dongyun bergerak-gerak. Dia berkata dengan suara rendah, seseorang datang. Dewa Pedang Bertangan Satu terkejut. Jika seseorang datang, dapatkah mereka lepas dari indera dan matanya? Kekuatan spiritual dan mata dharmanya tidak merasakan ada orang yang datang. Tapi saat Dewa Pedang Berlengan Satu Zheng Chukyu merasa curiga, sesosok tubuh keluar dari angin iblis dan berhenti kurang dari 5 meter darinya. Suara mendesing. Angin iblis tiba-tiba meredah, dan rasa dingin pun menghilang. Langit di atas kota Kekaisaran sekarang cerah dan tak terbatas. Namun, Dewa Pedang Satu Tangan Zheng Chukyu dan Pedang Surgawi Zhao Dongyun merasa bingung. Orang di depan mereka sebenarnya mampu mengelak dari indranya, dan nyatanya. Matanya hampir buta. Tidak disangka dia bahkan tidak menyadari kedatangan pihak lain. Pedang Langit Zhao Dongyun tidak dapat memastikan dari mana asal Feng Hao. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya datang dari wilayah Pedang Benua Utara. Saya disini untuk menyelidiki suatu masalah di Grencia di Benua Tengah. Saya harap rekan daois ini dapat memberi saya kemudahan. Oh, benar juga, namaku Zhao Dongyun. Orang-orang memanggilku Pedang Langit. Dewa Pedang Satu Tangan, Zheng Chukyu, sedikit malu. Dia ingin menangkupkan tinjunya, tapi dia tidak punya lengan. Dia meletakkan tangan kanannya di dada dan berkata, Aku adalah Dewa Pedang Satu Tangan Zheng Chukyu dari domain pedang. Setelah mendengarkan perkenalan diri mereka yang sedikit megah, Feng Hao terkekeh. Wilayah Pedang Utara sangat jauh dari Grencia di negara bagian tengah. Aku bertanya-tanya mengapa kalian berdua datang ke sini. Kenyamanan seperti apa yang kalian butuhkan. Feng Hao melihat mereka berdua bertindak sembarangan, jadi dia tidak keberatan meludahi mereka. Lagi pula, dia tidak sedang terburu-buru. Pedang Langit Zhao Dongyun mengukurnya dan berkata, Kamu adalah penguasa sia besar di negara tengah, penguasa manusia Jiang Li. Feng Hao sedikit terkejut. Jiang Li ini sepertinya cukup terkenal. Feng Hao tersenyum. Ketika Zhao Dongyun melihat Feng Hao tidak berbicara, dia percaya bahwa Feng Hao telah mengakuinya, jadi dia berkata, Renhuang Jiang, adik laki-lakiku, Dewa Pedang Lisia yang tak terkalahkan, telah binasa, dan menurut bimbingan harta rahasia, tempat terakhir adik laki-lakiku muncul adalah kota kekaisaran Grencia di dataran tengah. Aku ingin tahu apakah Renhuang Jiang pernah melihatnya. Saya memiliki. Feng Hao mengangguk. Zhao Dongyun dan Zheng Chuqiu langsung menjadi bersemangat. Yang terakhir bertanya, Renhuang Jiang, apa yang dialami adik juniorku di tempat ini? Siapa yang menyerangnya? Mereka tidak mengira Lisia dibunuh oleh Feng Hao. Karena, penguasa manusia sia besar, Jiang Li, baru berada di tahap ke-9 sebelum Dao Surgawi dipulihkan. Dengan budidaya seperti ini, Lisia bisa membunuh penguasa manusia dengan satu serangan pedang. Feng Hao berpikir dengan hati-hati dan berkata, Lisia adalah seorang jenius dalam pedang Dao. Ketika dia keluar dari negara tengah, dia menemukan bahwa Dao Surgawi dari sia besar negara tengah telah dipulihkan, jadi dia berkata bahwa dia ingin memindahkan domain pedang besar. Adik laki-laki Li telah bekerja keras untuk domain pedang besar sejak dia keluar. Adik laki-laki, aku berhutang budi padamu, dan domain pedang besar berhutang padamu. Sebelum Feng Hao bisa menyelesaikan kata-katanya, Dewa Pedang Satu Tangan sudah berada dalam kekacauan total. Zhao Dongyun menekan bahwa Dewa Pedang Bertangan Satu Zheng Chuqiu. Baru kemudian yang terakhir menjadi tenang dan terus menatap Feng Hao. Feng Hao tidak suka orang-orang mengganggunya, tetapi melihat Zhao Dongyun dan Zheng Chuqiu mengirimkan kepala mereka. Ah tidak, mengirimkan aura Dao mereka dari jarak ribuan mil, dia masih bisa menerimanya. Lagi pula, bola kecil dan hitam kecil hanya perlu menyerap aura Dao murni dari dua Lisia untuk hampir mengejarnya. Adik Muli memang tidak buruk. Dia selalu memikirkan tentang wilayah pedang besar, tapi, kamu juga tahu bahwa negara bagian tengah adalah milik sia besar. Lisia mengatakan bahwa dia ingin menduduki kota kekaisaran. Ini adalah sesuatu yang siaraya tidak tega melihatnya. Saat Feng Hao mengatakan ini, sudah ada niat tajam di antara alisnya. Saat niat tajam ini muncul, Zhao Dongyun dan Zheng Chuqiu tertegun sejenak. Apa? Dia sebenarnya ahli dalam pedang Dao, dan niat tajam ini tidak lemah sama sekali. Ternyata penguasa manusia dari dinasti negara tengah dan domain pedang besar berada di jalur yang sama. Namun, pedang Dao yang lebih rendah seperti ini pasti tidak bisa dibandingkan dengan pedang Dao dari utara. Adik laki-lakiku selalu berterus terang. Lalu, bolehkah aku bertanya, bagaimana adik laki-lakiku bisa meninggal pada akhirnya? Di mana mayatnya sekarang? Manusia harus kembali ke akarnya setelah kematian. Aku ingin membawa kembali jenazah kakak mudaku. Zhao Dongyun memandang Feng Hao dengan kilatan tajam di matanya. Ada beberapa jebakan dalam kalimat ini. Dia berencana membuat Feng Hao mengatakan sesuatu. Feng Hao tersenyum. Tentu saja, dia mengerti apa yang ingin dikatakan Zhao Dongyun. Namun, orang yang belum dilahirkan itu sederhana. Tidak perlu berterus terang. Feng Hao tidak bertele-tele. Dia takut pihak lain tidak akan mengerti jika dia mengungkapkannya dengan bijaksana. Karena itu, dia berkata dengan lugas, Dewa Pedang Lisia yang tak terkalahkan mati karena pedangnya sendiri. Mayatnya ada di kuburan di luar istana kekaisaran. Apa? Tubuh Zhao Dongyun bergetar. Mati karena pedangnya sendiri. Apakah ada hal seperti itu? Selain itu, dia, Master Pavilion dari Great Swat Domain, Dewa Pedang tak terkalahkan Kaisar Realem tingkat 10, sebenarnya dimakamkan di kuburan. Ini hanyalah sebuah penghinaan terhadap Dewa Pedang. Dewa Pedang berlengan satu tidak dapat menerima pukulan ini dan berkata dengan suara rendah, tidak mungkin. Bagaimana Saudara Mudali bisa mati dengan pedangnya sendiri? Zhao Dongyun tercengang dan sedikit malu. Dia sebenarnya tidak memikirkan masalah ini sekarang. Itu benar. Lisia adalah seorang ahli dalam pedang Dao. Dia menyebarkan prestise domain pedang negara bagian utara sepanjang era abadi. Bagaimana dia bisa melakukan kesalahan seperti itu? 3.663 Apa katamu? Suara mendesing. Dewa Pedang Bertangan satu memiliki temperamen yang berapi-api. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, amarahnya meningkat dengan cepat. Dia akan meledak di tempat. Kamu bilang. Kamu bilang kamu membunuh kakak mudaku Lisia. Dewa Pedang Berlengan satu, Zheng Chukyu, merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Dia tidak bisa lagi menahan amarah di tubuhnya. Melihat ekspresi Dewa Pedang Berlengan satu, Feng Hao berkata dengan lembut, Bukankah aku baru saja mengatakannya? Apakah saya harus mengatakannya lagi? Feng Hao mengangguk. Baik, aku akan mengatakannya sekali lagi. Kakak magang juniormu, Lisia, berusaha memusnahkan klan Kekaisaran Grencia, dan bahkan bertindak melawanku. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa mengirimnya ke dunia berikutnya. Ah ah. Dewa Pedang Bertangan satu meraung ke langit. Jenggot dan rambutnya berdiri tegak, dan aura kuat muncul. Pada saat ini, banyak sekali kultifator di kota Kekaisaran Grencia yang memandang dengan terkejut. Adik laki-laki. Dengan baik. Tetapi pada saat ini, Pedang Langit Zhao Dongyun, yang berada di sebelah Zheng Chukyu, dengan lembut menekan bahu Dewa Pedang Berlengan satu, dan aura kuat Dewa Pedang ditekan. Kakak tertua, Kakak Mudali. Kakak Mudali dibunuh oleh orang ini. Mengapa saya tidak bisa membantunya? Zheng Chukyu tidak dapat memahami tindakan, Zhao Dongyun. Karena orang ini mengaku membunuh Lisia, dia harus membalas dendam. Apa yang dia maksud dengan menghentikannya? Zhao Dongyun berkata dengan lembut, kamu harus menyerahkan masalah balas dendam Saudara Mudali kepadaku. Petik dua tanda tanya 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 petik dua. Zheng Chukyu tercengang. Apakah ada kebutuhan untuk memisahkan masalah balas dendam Junior Brother? Menyerang bersama adalah cara yang harus dilakukan. Terlebih lagi, bocah nakal di depannya ini bisa membunuh Lisia, jadi tingkat kultifasinya pasti tidak lemah. Melihat Zheng Chukyu dan Zhao Dongyun berlama-lama, Feng Hao mau tidak mau merasakan sakit kepala. Karena mereka semua akan mati, mengapa mereka harus bertarung terlebih dahulu? Dia merasa sulit untuk memahaminya. Jika kamu ingin membalaskan dendam Dewa Pedang yang tak terkalahkan, cepatlah. Sebentar lagi hari akan gelap, dan aku menunggu pulang untuk makan malam. Feng Hao mengambil posisi bertahan. Kamu mendekati kematian. Dewa Pedang satu tangan menyipitkan matanya, tapi sebelum dia bisa bergerak, Pedang Langit Zhao Dongyun telah berubah menjadi bayangan dan menyerang Feng Hao. Saat dia mengarahkan jarinya dengan pedang, Pedang Surgawi yang sepenuhnya dibentuk oleh Sajak Daois bersinar dengan kilau yang mempesona dan menebas Feng Hao dengan cara yang tak terkalahkan. Jadi ini Pedang Surgawi. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda ketika dia melihat Pedang Surgawi yang indah. Namun, ini bukanlah teknik yang sangat ampuh. Dia bisa memadatkannya dalam hitungan menit. Melihat Pedang Surgawi hendak menembus lehernya, kekuatan dunia Feng Hao melingkari tangan kirinya, dan jari telunjuknya langsung memblokir ujung Pedang Surgawi. Berdengung. Pedang Surgawi berdengung, dan cahaya putih melonjak dari ujung jari Feng Hao. Hmm, apa yang sedang terjadi? Pedang Langit Zhao Dongyun mengira Feng Hao pasti sudah mati, tetapi siapa yang tahu bahwa saat Pedang Langit mendekat, pedang itu akan diblokir oleh jari Feng Hao, dan tidak dapat bergerak lebih jauh. Aku kasar. Luar biasa. Masyarakat, masyarakat. Little Black dan Little Ball yang pertama datang mau tidak mau berteriak ketika melihat pemandangan yang cukup membuat orang berteriak. Yakin? Hanya dengan satu jari, dia memblokir serangan lelaki tua berambut putih yang akan mencapai alam umum abadi ke-11. Penguasa manusia Jiang Li, empat leluhur keluarga Jiang, Yang Jian, dan sekelompok orang yang mengikuti dari belakang, juga kebetulan melihat pemandangan ini. Waktu seakan berhenti, dan semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Hal ini telah merusak pemahaman mereka. Sajak daoismu cukup kuat. Sudah berapa lama kamu berkultivasi? Feng Hao berkata kepada Zhao Dong Yun yang tercengang. Pada saat yang sama, dia melirik Dewa Pedang Satu Tangan Zheng Chukiu di kejauhan. Mulutnya sangat lebar sehingga bisa memuat telur bebek. Jelas sekali, dia tidak dapat memahami situasi ini. Apakah orang ini adalah Azure Tirk yang menyamar? Tetapi bahkan jika Azure Tirk ada di sini, dia tidak akan berani memblokir Pedang Surgawi secara sembarangan. Sejak kapan penguasa manusia di Gritsia, Jiang Li, menjadi begitu mengerikan. Wajah Pedang Langit Zhao Dong Yun dengan cepat memerah. Ini adalah tanda keterkejutan dan kemarahan. Dia ingin menarik Pedang Surgawi, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa Pedang Surgawi tidak bisa ditarik keluar. Itu ditekan oleh cahaya putih di jari pihak lain. Kecuali, dia kehilangan lengannya. Samar-samar, dia merasakan jejak aura asal usul dunia dalam cahaya putih. Huh, karena kamu tidak ingin mengatakan apapun, kenapa kamu tidak melihat Pedang Surgawiku? Feng Hao mengangkat tangan kanannya dan merentangkan jarinya. Kemudian, kekuatan langit dan bumi berkumpul, dan kekuatan dunia menyatu ke dalamnya. Kemudian, Pedang Besar yang bersinar dengan cahaya hijau keunguan terbentuk. Setiap kali cahaya pedang tertelan, retakan kecil akan muncul di angkasa. Sungguh mengejutkan. Saya persen-persen tanda pagar. Pedang Langit Zhao Dong Yun hampir mengalami gangguan mental. Dia melihat Pedang Langitnya, lalu pada Pedang Besar Feng Hao, yang kira-kira 4 hingga 5 kali lebih besar dari. Itu seperti seorang anak kecil yang menghadapi orang dewasa. Feng Hao tersenyum menghina, dan Pedang Besar di tangannya menebas Pedang Surgawi Zhao Dong Yun. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tapi Pedang Surgawi yang terakhir segera hancur, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang antara langit dan bumi. Puff! Pada saat ini, Pedang Surgawi menghilang, dan Zhao Dong Yun, yang pikirannya terluka, memuntahkan beberapa suap darah sebelum dia melepaskan diri dari kendali Feng Hao. Pada saat yang sama, pikirannya mengalami pukulan hebat, dan dia linglung. Kakak Senior Zhao Dewa Pedang Satu Tangan Zeng Cukiu kembali sadar dan buru-buru pergi untuk mendukung Zhao Dong Yun, menghiburnya. Kakak Senior, kamu baru saja keluar dari pengasingan, dan wilayahmu sedikit tidak stabil. Kami akan pergi dulu untuk menstabilkan wilayah kami, dan kami akan kembali lagi nanti untuk membalas dendam pada Saudara Mudali. Zhao Dong Yun menganggup dan berkata, wilayahku benar-benar tidak stabil. Saudara Mudah Zeng benar. Dewa Pedang Satu Tangan Zeng Cukiu membenci Zhao Dong Yun di dalam hatinya. Dunia tidak stabil. Jika Anda tidak mengatakannya, Anda mungkin akan kehilangan akal. Kakak Senior, ayo pergi. Zeng Cukiu mendukung Zhao Dong Yun seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan mereka bersiap untuk meninggalkan menara. Feng Hao masih menunggu mereka berdua untuk bergabung, dan dia ingin melihat seberapa besar potensi yang dapat dirangsang oleh domain pedang-dewa pedang dari negara bagian utara. Namun, Zeng Cukiu dan Zhao Dong Yun berbalik dan pergi, tidak ingin membalas dendam. Feng Hao. Dia tidak begitu memahami operasi cerdik ini, tapi karena mereka ada di sini, bagaimana mereka bisa pergi begitu saja. Hitam kecil dan bola kecil masih membutuhkan aura dao untuk ditingkatkan, dan jika mereka hilang, di mana dia bisa menemukan aura dao yang begitu bergizi. Feng Hao berkata, karena kita di sini, mari kita hadapi itu. Tidak masalah jika wilayahmu tidak stabil, setidaknya kamu bisa bunuh diri. Kembalilah, kembali. Zhao Dong Yun dan Zeng Cukiu gemetar, dan ekspresi mereka sangat jelek, seolah-olah mereka telah menelan ribuan tumpukan kotoran lalat. Mereka tidak bisa pergi sekarang. 3.664. Anda. Setelah Feng Hao mendengar kata-kata Zhao Dong Yun, dia merasa tidak enak badan. Bukankah tindakan ini terlalu sulit? Apakah pelajaran sebelumnya tidak cukup? Feng Hao menikam pedang raksasa itu ke tanah dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Datang. Mata pedang langit Zhao Dong Yun menyipit. Dia melirik ke arah kakak mudanya Zeng Cukiu dan menyadari bahwa Zeng Cukiu sedang menarik-narik pakaiannya. Ini berarti, dia menarik-narik pakaiannya. Ha ha. Pedang langit Zhao Dong Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti seorang Grandmaster. Kamu membunuh adikku Li. Ini adalah dendam yang tidak dapat didamaikan. Namun, balas dendam melahirkan balas dendam. Karena surga penuh belas kasihan, aku tidak akan membunuh siapapun hari ini. Zhao Dong Yun berkata kepada Zeng Cukiu, adik laki-laki, masih banyak hal yang harus diurus di alam pedang besar. Ayo kembali ke dataran utara. Ya. Zeng Cukiu mengangguk. Keduanya memutar mata, lalu menghilang seperti gumpalan asap. Kesunyian. Dunia menjadi sunyi senyap. Penguasa manusia Jiang Li, Sun Wukong, dan yang lainnya tercengang saat melihat pendekar pedang yang datang untuk membalas dendam tetapi melarikan diri seperti anjing liar. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada orang lain yang bisa menggambarkan pelarian dengan cara yang begitu elegan dan halus. Dia bilang dia ada di sini untuk membalaskan dendam Dewa Pedang tak terkalahkan Lisia, tapi dia kalah bahkan sebelum itu dimulai. Semua orang merasa sulit menerima hasil ini. Itu terlalu mengejutkan. Penguasa manusia Jiang Li memandang Jiang Zee. Saudaraku, apakah kedua orang itu benar-benar Dewa Pedang Surgawi dan Dewa Pedang Satu Tangan dari Alam Pedang Agung? Saya kira demikian. Jiang Zee tidak yakin, bagaimana Dewa Pedang yang tak terkalahkan dari Alam Pedang Besar bisa menjadi pengecut. Dan mereka juga segera memahami betapa menakutkannya Feng Hao. Sebelumnya, mereka bertekad untuk menghentikan Pedang Surgawi dan Dewa Pedang Satu Tangan, sehingga Feng Hao dan teman-temannya dapat naik ke pengadilan Surgawi Kuno. Sekarang sepertinya mereka terlalu banyak berpikir. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin kencang bertiup antara langit dan bumi, dan awan keberuntungan berkumpul. Pengadilan Surgawi Kuno di atas Sembilan Surga tiba-tiba melemparkan jembatan pelangi pada saat ini. Ini. Penguasa manusia Jiang Li penasaran, tapi dia dengan cepat bereaksi dan berteriak tanpa sadar, kenaikan. Pedang Surgawi Zao Dong Yun dan Dewa Pedang Satu Tangan naik di tempat. Madarf Asteriskar, Raja ini belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia berkata bahwa dia sedang membalas dendam pada kakak muda, tetapi ketika dia melihat bahwa nyawanya mungkin dalam bahaya, dia merasa tidak dapat diandalkan untuk melarikan diri. Dia benar-benar menggunakan metode kenaikan untuk melarikan diri. Apa yang terjadi dengan balas dendam saudara muda? Jiang Zhi segera menghentakkan kakinya dan mengumpat. Dia telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah melihat seseorang sejauh ini. Kedua orang ini benar-benar. Feng Hao juga sedikit terkejut dengan pemandangan ini. Awalnya, dia berencana membiarkan mereka berdua melarikan diri dari jarak jauh dan kemudian mengejar mereka setelah meninggalkan kota kekaisaran. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia berpikir bahwa mereka berdua benar-benar memilih untuk naik. Mereka benar-benar menentukan. Namun, mereka yang menjadi sasarannya pasti tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika pengadilan surgawi kuno, yang bertanggung jawab menerima para ascender, menuruni jembatan bimbingan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Siyu. Feng Hao langsung terbang menuju tempat pedang surgawi Zhao Dongyun dan Dewa Pedang Satu Tangan berada. Ketika Little Black dan Little Ball melihat pemandangan ini, mereka langsung sangat tersentuh. Little Black berkata, Feng Hao melakukan ini untuk kita. Air mataku keluar. Bola kecil menyeka air matanya lalu langsung mengejarnya bersama hitam kecil. Orang-orang dari keluarga Jiang, Sun Wukong, dan yang lainnya juga penasaran dengan tempat kenaikan, jadi mereka pun mengejarnya. Pada saat ini, di depan ruang kosong yang sangat besar di kota kekaisaran, pedang surgawi Zhao Dongyun dan Dewa Pedang Satu Tangan Zheng Chukyu dikelilingi oleh sekelompok keluarga yang tercengang. Mereka memberi isyarat, jelas terkejut dengan momentum yang diciptakan oleh Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu. Zhao Dongyun memandang Zheng Chukyu sambil tersenyum dan berkata, Saya tidak menyangka bahwa setelah aksiomas surgawi di dataran tengah pulih, kita benar-benar dapat naik. Selama kita naik ke pengadilan surgawi kuno, kita akan berada di peringkat dewa. Masalah fana ini dapat ditinggalkan. Bibir Dewa Pedang berlengan satu melengkung. Dia sudah merasakan kekuatan isap dari jembatan bimbingan pengadilan surgawi kuno. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya tidak dapat mengendalikannya dan benar-benar merasa bahwa dia akan menerobos udara dan pergi. Tubuh Pedang Surgawi Zhao Dongyun juga melayang ke udara. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Kenaikan. Mulai sekarang, mereka adalah pedang abadi sejati. Luar biasa. Ketika warga sekitar melihat mereka berdua melayang ke langit dan bermandikan cahaya abadi, mereka langsung merasa seperti akan meledak. Menyaksikan orang lain naik sungguh mengasihkan. Mereka pergi begitu saja. Kakak mudamu Lisia belum terbalaskan. Mayatnya bahkan belum dingin. Bukankah? Tidak pantas bagimu melakukan hal ini. Saat ini, Feng Hao tiba seperti embusan angin. Dia muncul di tempat ini dan meraih Zhao Dongyun dan Dewa Pedang satu tangan dengan tangannya yang besar. Ketika mereka berdua melihat bahwa Feng Hao sebenarnya ingin menghentikan mereka naik, mereka sangat terkejut. Adapun, apa yang dikatakan Feng Hao? Haha. Lisia sudah mati, dan mereka juga hampir mati di sini. Balas dendam apa? Lisia buta dan menyinggung keberadaan yang begitu kuat. Mereka baru saja mengambil tindakan dan itu bisa dianggap balas dendam. Mereka tidak mungkin mengirim diri mereka sendiri ke kematian jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Itu hanyalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Jika kakak mudali mengetahuinya di dunia bawah dan melihat aku dan kakak muda zeng naik, dia juga akan tersenyum di dunia bawah. Tubuh pedang surgawi Zhao Dongyun bersinar dan dia tampak seperti orang bijak seolah-olah dia benar-benar telah menjadi anggota pengadilan surgawi kuno. Namun, Feng Hao sekarang semakin tertarik pada Rune Dao dari Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu. Setelah dinodai oleh aura jembatan bimbingan, Rune Dao menjadi lebih kuat. Jika mereka bisa diserap oleh Little Black dan Little Ball, mereka akan benar-benar tak terkalahkan. Aku tidak bilang kamu boleh pergi. Siapa yang boleh pergi? Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Namun, saat Feng Hao berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju mereka berdua di pelangi bimbingan, kekuatan dahsyat tiba-tiba turun dari jembatan bimbingan. Feng Hao langsung diblokir oleh kekuatan besar ini. Haha, orang-orang bodoh. Sejak kita naik, kita sudah menjadi bagian dari Dao Abadi. Menyerah. Jika Anda memiliki kemampuan, naiklah juga. Pada saat itu, pengadilan surgawi kuno kita akan bertarung lagi. Zhao Dongyun memelototi Zheng Chukyu. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Jika pihak lain benar-benar naik, bukankah mereka masih harus menghadapi musuh tangguh ini di masa depan? Tidak perlu naik, kaisar ini masih bisa menahanmu. Feng Hao mengetahui kekuatan pengadilan surgawi kuno di tanah purba. Lagi pula, pemulihan ibu kota surga juga karena artefak kaisar. Kekuatan besar jembatan bimbingan barusan setidaknya adalah kekuatan alam umum ilahi surga ke-11. Namun, karena dia telah mengatakan bahwa dia akan mempertahankan Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu, maka keduanya tidak boleh berhasil naik. Feng Hao memicu kekuatan dunia. Matanya menyipit, dan tangan kanannya langsung meraih kekosongan dan mengeluarkan pangu Divine Axe dari bidang sekunder. Saat kapak dewa pangu muncul kembali, seluruh dunia terdiam. Kelopak mata Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu bergerak-gerak tanpa alasan. 3.665. Apa itu? Senyuman di wajah pedang langit Zhao Dongyun membeku, dan kelopak matanya bergerak-gerak. Dewa pedang satu tangan Zheng Chukyu juga terkejut. Mengapa kapak yang keluar dari kehampaan membuat jantung berdebar-debar? Kita sudah naik dan berada di jembatan bimbingan. Sekalipun kapak itu adalah artefak dao teratas, kapak itu tidak bisa menembus jembatan bimbingan. Wajah Zheng Chukyu pucat. Dia punya firasat buruk bahwa kapak itu bisa menghancurkan jembatan bimbingan pengadilan surgawi kuno. Saudara muda Zheng, jangan khawatir. Selama itu bukan artefak kaisar, itu tidak akan bisa menghancurkan jembatan bimbingan. Dia hanya menyanyiakan usahanya. Haha. Zhao Dongyun tersenyum. Dia berada dalam kondisi pikiran yang baik, meskipun dalam hatinya dia panik. Namun sebagai kakak tertua di pavilion pedang, dia harus bersikap baik. Namun, saat mereka melonjak hingga sembilan surga, Feng Hao mempertahankan tingkat kekuatan yang sama dengan mereka. Pada saat ini, kapak Dewa Pangu di tangan Feng Hao mengeluarkan ketajaman yang mengerikan. Kapak itu sepertinya mampu mengoyak langit. Berdebar. Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu bergidik, dan kemudian mereka menyaksikan dengan ngeri saat kapak menebas jembatan bimbingan mereka. Retakan. Sinar tujuh warna yang diproyeksikan oleh pengadilan surga wikuno langsung dihancurkan oleh kapak Dewa Pangu. Ini. Bagaimana ini mungkin? Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu segera berhenti. Mata mereka tiba-tiba melotot, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Jembatan bimbingan telah hilang. Orang itu benar-benar menghancurkan jembatan bimbingan yang diproyeksikan oleh pengadilan surga wikuno. Saya dan persen. Zhao Dongyun merasakan kepalanya berdengung seolah-olah seseorang telah memukulnya. Itu sangat tidak nyaman. Zheng Chukyu sangat ketakutan hingga selangkangannya basah, dan bibirnya bergetar. Menakutkan. Mengerikan hingga ekstrim. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menghentikan orang lain untuk naik dan memutuskan jembatan bimbingan. Sulit dipercaya. Itu sungguh tidak terbayangkan. Apa-apaan. Feng Hao luar biasa. Little Black dan Little Ball mengangkat tinju mereka dengan penuh semangat. Perasaan tak terkalahkan dari dunia lain sungguh luar biasa. Sayangnya bukan mereka yang melakukan hal tersebut. Jika tidak, mereka bisa membual tentang hal itu selama bertahun-tahun yang akan datang. Pengadilan surgawi kuno adalah keberadaan yang menakutkan. Sejak gunung Tianzi dibongkar, pagoda yang muncul menunjukkan bahwa tanah purba sudah merupakan bidang tingkat yang sangat tinggi. Tapi di depan Feng Hao, sepertinya agak rapuh. Feng Hao perkasa, menyatukan dunia selama puluhan ribu tahun. Kaisar manusia Jiangli, Jiangzi, dan yang lainnya tercengang. Mereka bisa merasakan kepala mereka mati rasa. Selama ahli Kaisar Realem naik, tidak ada kekuatan eksternal yang bisa menghentikan mereka. Kekuatan pengadilan surgawi kuno adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Namun hari ini, mereka akhirnya menyadari apa artinya menentang langit. Goku dan yang lainnya diam-diam terkejut. Mereka bersumpah dalam hati bahwa mereka akan menjadi sehebat Feng Hao di masa depan. Tidak apa-apa. Jika aku tidak berusaha, aku mungkin tidak akan bisa mematahkannya. Feng Hao tidak terlalu puas dengan penampilannya sekarang. Sebuah jembatan panduan belaka mengharuskannya menggunakan kapak Dewa Pangu. Ini jelas tidak sesuai harapannya. Tapi, itu bisa dimengerti. Jembatan panduan ini terhubung dengan kekuatan asal pengadilan surgawi kuno. Itu juga merupakan eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Singkatnya, biasa saja. Pedang langit Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu melihat penampilan Feng Hao yang tenang. Kapak Dewa Pangu di tangannya berkedip-kedip dengan tajam dan ruang terus-menerus terkoyak. Meneguk. Keduanya menelan ludah mereka. Mereka mungkin akan mati kali ini. Tapi mereka benar-benar tidak bisa menerimanya. Mereka akan naik ke pengadilan surgawi kuno, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan dikalahkan oleh Feng Hao di tengah jalan. Mereka akan meledak. Jiang Li, kamu adalah kaisar manusia dari Gritsia. Jika memungkinkan, seseorang harus memaafkan dan melupakan. Kami berdua tidak pernah membunuh satu orang pun sejak datang ke Gritsia. Apa maksudmu dengan ini? Wajah Zhao Dongyun memerah. Dia tidak tahu apakah dia punya kesempatan untuk naik lagi. Perasaan jatuh dari awan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Zheng Chukyu mengulangi, Tidak kusangka kau adalah kaisar manusia dari Sia Raya. Beraninya kau memperlakukan tamu dari jauh seperti ini. Sungguh mengecewakan. Ada begitu banyak orang yang menonton. Apakah kamu tidak malu? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian berdua datang ke kota kekaisaran Sia besar dan segera menjadi sombong. Kamu mengatakan bahwa kamu akan membalas dendam untuk Gritsia. Kamu sama seperti dia. Jika bukan karena fakta bahwa saya tingkat kultifasimu lebih tinggi darimu, aku khawatir, kamu hanya tinggal tulang sekarang. Zhao Dongyun berkata dengan suara rendah, Tapi kamu belum mati. Kami juga bersedia mengubur kapak dan membiarkan semua orang hidup dengan baik. Feng Hao tercengang. Sebenarnya ada pepatah seperti itu di dunia ini. Jika salah satu tidak membunuh pihak lain, itu tidak dianggap membunuh. Mungkinkah seseorang harus mati agar dianggap sebagai perseteruan? Keduanya awalnya datang untuk membalas dendam pada Lisia. Sekarang mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya. Mereka lari. Kemudian, mereka mengatakan bahwa mereka memaafkannya. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Juga. Apakah dia mengatakan bahwa dia adalah kaisar manusia dari Sia Raya? Apa hubungannya melepaskan kapak itu denganku? Apa aku bilang aku memaafkanmu? Selain itu, saya bukan kaisar manusia dari Sia Besar, dan Anda bukan tamu dari Sia Besar. Feng Hao tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu. Dia mengangkat kapak Dewa Pangu. Kaki Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu menegang dan mereka segera berlutut di udara. Yang mulia, kami salah. Oke. Lisia pantas mati, tapi kita berdua tidak melukai satu orang pun di Gritsia. Mari kita bicarakan semuanya. Mengapa kamu menggunakan senjata? Apakah saya benar? Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu berkeringat dingin. Mereka berjuang secara internal. Jika bukan karena fakta bahwa mereka ingin hidup, sebagai dua tak terkalahkan dari prefektur utara, mengapa mereka berlutut pada orang lain? Feng Hao mencibir. Namun, sebelum dia dapat berbicara, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi antara langit dan bumi. Di atas sembilan surga, cahaya langka dan penuh keberuntungan menyelimuti Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu. Pada saat yang sama, sesosok tubuh perlahan turun dari sembilan surga. Orang itu mengenakan jubah putih panjang dan mahkota. Dia berdiri di atas awan keberuntungan dan seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya yang mengalir. Itu adalah surga abadi. Surga abadi telah turun. Apakah aku melihat sesuatu? Pada saat ini, semua orang di Gritsia Imperial City melihat sosok di langit. Beberapa orang bahkan berlutut di tanah dan bersujud. Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu melihat bahwa mereka sekali lagi diselimuti oleh pilar cahaya tujuh warna. Perasaan akrab melanda mereka, dan mereka sangat gembira. Zhao Dongyun memandang Feng Hao dengan jijik dan berkata, tidak masalah apakah Anda adalah kaisar manusia dari dinasti Xia Besar atau bukan. Sekarang surga abadi telah turun, jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, segera berlutut dan memohon minta ampun. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. 3666. Feng Hao memperhatikan dengan tenang saat Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu berpura-pura sok. Melihat mereka tidak berbicara lagi, dia berkata, apakah kamu sudah selesai? Hmm, sungguh orang yang sombong. Masih keras kepala bahkan diambang kematian. Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu tidak menyangka Feng Hao begitu keras kepala. Seorang abadi telah turun untuk melindungi mereka, namun dia masih begitu sombong. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati nanti. Zhao Dongyun berkata kepada makhluk abadi parubaya, murid memberikan penghormatan kepada yang mulia Zhao Dongyun. Murid memberi hormat kepada yang mulia abadi. Celestial imortal menganggup ke arah Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu. Dao Surgawi dari dunia fana telah bangkit dan gerbang Surgawi Selatan telah terbuka. Jika tidak sekarang, kapan kita harus melapor ke pengadilan Surgawi? Ya, ya. Tubuh Zhao Dongyun gemetar karena kegembiraan. Tapi setelah dipikir-pikir, Feng Hao ini belum menyelesaikan masalah dengan mereka. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Oleh karena itu, Zhao Dongyun menunjuk ke arah Feng Hao dan membungkuk kepada Dewa Surgawi. Yang mulia abadi, orang ini dengan paksa memutuskan jembatan bimbingan dan memprovokasi kehendak pengadilan Surgawi. Dia sangat jahat dan pantas mati. Saya harap yang mulia abadi dapat menghukumnya. Atas nama Dewa Surgawi. Mata Zheng Chukyu berbinar dan dia menatap Zhao Dongyun dengan kagum. Seperti yang diharapkan dari kakak senior. Dia terlalu pandai memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Dewa Surgawi mengangguk. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menghujat pengadilan Surgawi kuno. Bahkan mereka yang telah naik adalah anggota pengadilan Surgawi kuno. Bagaimana manusia biasa bisa memprovokasi kita? Yang mulia abadi, tolong hukum orang jahat ini. Saya akan melapor ke gerbang Surgawi Selatan sekarang. Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu memandang Feng Hao dengan provokatif, lalu terus naik dengan bangga. Feng Hao awalnya memiliki kesan yang baik tentang pengadilan Surgawi kuno di tanah purba, tapi sekarang, dia sedikit tidak senang. Celestial Immortal mengukur Feng Hao. Tatapannya berhenti pada kapak pangu di tangan Feng Hao, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Tahukah kamu bahwa memiliki senjata kaisar hanya akan membawa bencana bagi manusia fana sepertimu? Berikan padaku, dan aku akan memberimu kedamaian seumur hidup. Ketika Gu Chen Feng mengatakan ini, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, dia akan begitu dekat dengan senjata kaisar. Sebagai utusan abadi gerbang selatan surga, dia ditugaskan oleh Raja Hao Tian untuk menerima pendaki baru di gerbang selatan surga. Baru saja, dalam proses penerimaan, dia merasa ada yang tidak beres. Jembatan bimbingan telah terpotong oleh ketajaman yang tak tertandingi. Selain senjata kaisar, tidak ada hal lain yang dapat memutuskan jembatan penghubung. Karena itu, Gu Chen Feng tidak perlu mengeluarkan biaya apapun dan turun ke dunia fana dari gerbang surgawi selatan. Meskipun pengadilan surgawi kuno terletak di sembilan surga di kota kekaisaran Grencia, jarak sebenarnya di antara mereka tidak dapat diukur. Setelah mendengar kata-kata Celestial Immortal, Feng Hao tertegun pada awalnya. Lalu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Jika kamu menginginkan kapak dewa ini, kamu harus memberiku beberapa syarat yang menarik. Apakah menurutmu aku masih membutuhkanmu untuk menjanjikan kedamaian seumur hidup? Feng Hao menganggap itu terlalu lucu. Ternyata yang disebut dewa di tanah purba tidak berbeda dengan alam surgawi di bumi. Mereka juga punya keinginan, dan tidak berbeda dengan manusia. Yang disebut kenaikan ini, sepertinya itu hanya formalitas. Dan, sudah jelas bahwa sebelum dao surgawi puli, para dewa ini bosan seperti labu, berkultivasi dalam pengasingan sampai mereka menjadi bodoh. Dewa surgawi mengerutkan kening. Dia sepertinya berpikir apa yang dikatakan Feng Hao benar. Untuk dapat memutuskan jembatan penghubung untuk kenaikan, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan di bumi. Dia tidak perlu menjanjikan perdamaian sama sekali. Setelah memikirkannya, Gu Chen Feng berkata, Saya bisa membiarkan Anda naik ke pengadilan surgawi dan memberi Anda pekerjaan yang bagus, seperti menjadi pelindung kuda, atau anak alkimia yang mulia. Gu Chen Feng merasa kondisi yang ditawarkannya sudah sangat menggiurkan. Bagaimanapun, setiap dewa bumi yang naik harus bekerja keras di pertambangan. Tentu saja, tambang ini penuh dengan batu abadi. Setelah mendengar kata-kata Gu Chen Feng, Feng Hao dengan serius bertanya-tanya apakah Gu Chen Feng itu bodoh. Pelindung kuda. Bocah alkemis. Pengadilan surgawi kuno ini benar-benar merupakan masalah besar. Kalau hanya itu, maafkan aku, aku tidak bisa memberimu kapak ilahi ini. Tapi, kamu bisa menahan kedua orang itu di sini dan mengambil nyawa mereka. Mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Feng Hao memandang Gu Chen Feng sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, uang membuat iblis menjadi batu kilangan. Dia tidak tahu, apakah itu bisa membuat dewa membunuh orang. Mata Gu Chen Feng menyipit. Benar-benar. Feng Hao tercengang. Apakah semua dewa surga begitu tidak bermoral. Sebelum Feng Hao sempat menyetujuinya, dia melihat Gu Chen Feng melambaikan tangannya, dan imortal Ki melonjak. Zhao Dongyun dan Zheng Chukyu, yang berada di tengah-tengah kenaikan, tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat itu, dia langsung ditarik ke bawah. Keduanya jatuh tepat di depan Feng Hao. Zhao Dongyun. Zheng Chukyu. Keduanya masih tenggelam dalam kenikmatan kenaikan, namun tak lama kemudian, mereka tiba-tiba ditarik keluar oleh kekuatan yang besar. Ketika mereka melihat Feng Hao di depan mereka, seluruh tubuh mereka gemetar. Apa? Apa yang terjadi? Zhao Dongyun panik. Melihat surga abadi Gu Chen Feng tidak jauh dari sana, dia buru-buru membungkuk dan berkata, yang abadi, kita berdua belum berhasil naik. Ini adalah. Yang mulia abadi, orang ini sangat berbahaya. Cepat bunuh dia, kakak senior dan aku bersedia melayanimu di pengadilan surgawi tanpa penyesalan. Zheng Chukyu juga ketakutan. Situasinya jelas sangat buruk, dan kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Yang paling penting sekarang adalah menjauh dari Feng Hao. Gu Chen Feng bahkan tidak melihat mereka berdua. Dia menjentikan lengan bajunya yang lebar, dan dua lampu putih langsung menebas leher Zheng Chukyu dan Zhao Dongyun. Eh. Mereka berdua menatap yang mulia abadi dengan tidak percaya. Mereka tidak begitu mengerti mengapa yang mulia abadi tidak membunuh Feng Hao, yang memprovokasi dia, tetapi menyerang mereka. Mungkinkah postur mereka barusan salah? Namun, hilangnya vitalitas dalam tubuh mereka tidak lagi cukup untuk dipikirkan oleh mereka berdua. Leher mereka miring dan jatuh dari langit. Ketika Little Black dan Little Ball melihat pemandangan ini, tanpa sadar mereka menelan ludah mereka. Little Ball berkata, Aku akan sedikit menderita hari ini. Aku akan mengambil orang tua itu, dan kamu dapat memiliki yang muda dan kuat. Begitu dia selesai berbicara, bola kecil terbang keluar dan membawa pergi mayat Zhao Dongyun. Betapa berbahayanya. Keluh hitam kecil. Bagaimana Little Ball bisa menderita kerugian? Jelas sekali dia menderita kerugian. Jelas sekali bahwa runedao orang tua Zhao Dongyun jauh lebih murni. Mendesah. Xiao Hei menghela nafas. Siapa yang meminta Xiao Qiuqiu menjadi sedikit lebih hebat darinya? Dia tidak punya pilihan selain dengan enggan membawa pergi Dewa Pedang bertangan satu Zheng Qiuqiu. Dengan lambayan tangannya, Guchen Feng telah membunuh Zhao Dongyun dan Zheng Qiuqiu. Hal ini menyebabkan Feng Hao terkejut secara diam-diam. Orang ini jauh lebih kejam dari dia. Feng Hao tiba-tiba mengagumi surga abadi di depannya. Meskipun IQ-nya agak rendah, ketegasan dan kekejamannya sangat kuat. 3667. Ekspresi Guchen Feng tetap acuh tak acuh. Baginya, membunuh Zhao Dongyun dan Zheng Qiuqiu bukanlah hal yang luar biasa. Berikan padaku. Guchen Feng mengulurkan tangannya. Ketika dia melihat pangu Divine Axe, ada sedikit keserakahan di matanya. Kapak ini agak berat. Aku khawatir kamu tidak bisa mengambilnya, kata Feng Hao. Hah. Guchen Feng mengerutkan kening. Aku sudah membunuh mereka. Apakah kamu akan mengingkari janjimu? Niat membunuh tiba-tiba muncul dari Guchen Feng. Adegan ini menyebabkan Sun Wukong, Jiang Li, dan yang lainnya melompat ketakutan. Budidaya skei imortal jelas bukan hanya pada tingkat kesebelas, tetapi mungkin bahkan lebih tinggi. Ketika dia membunuh Zhao Dongyun dan Zheng Qiuqiu, dia bahkan tidak berkedip. Dia langsung membunuh mereka. Kekuatannya luar biasa. Ingat janjiku. Aku, Feng Hao, tidak pernah menarik kembali kata-kataku. Karena Anda motot menginginkannya, maka Anda bisa mencoba bobotnya. Feng Hao melemparkan kapak ilahi pangu ke Guchen Feng. Karena dia berani melakukannya, dia yakin Guchen Feng tidak bisa mengambil kapak dewa pangu. Sedikit kegembiraan muncul di kedalaman mata Guchen Feng. Dia mengulurkan tangan dan meraih kapak dewa pangu. Dia hanya mencibir kata-kata Feng Hao. Sebagai dewa langit dari pengadilan surgawi kuno, lalu bagaimana jika itu adalah senjata kaisar? Dia masih bisa mengambilnya. Namun, saat dia meraih kapak dewa pangu, tubuhnya bergetar hebat. Lalu ekspresinya berubah. Seluruh tubuhnya jatuh dengan kapak dewa pangu ke arah musuh. Hah! Guchen Feng tercengang. Kapak dewa pangu sangat berat. Saat dia terjatuh, Guchen Feng dengan cepat menyesuaikan postur tubuhnya. Kekuatan abadinya melonjak ketika dia mencoba mengambil kapak dewa pangu. Namun sekeras apapun dia berusaha, kapak dewa pangu tidak jatuh sama sekali. Guchen Feng seperti matahari, jatuh dari langit. Yang abadi telah jatuh ke dunia fana. Ya Tuhan, yang abadi telah jatuh. Warga yang tak terhitung jumlahnya berteriak neri dan melarikan diri. Ini adalah jatuhnya seorang imortal. Ketika dia mendarat, tidak ada yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi. Kenapa aku tidak bisa? Guchen Feng telah menghabiskan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menggerakkan kapak dewa pangu. Dia tidak mau menyerah. Tidak diragukan lagi, ini adalah senjata kaisar. Jika dia bisa mendapatkannya, bahkan kaisar haltian pun akan mampu berdiri sejajar dengannya dan memerintah pengadilan surgawi bersama-sama. Bang! Guchen Feng lebih memilih jatuh ke tanah dengan kapak dewa pangu daripada melepaskannya. Pada saat ini, pria dan kapak itu jatuh dari sembilan surga, menghancurkan lubang besar di tanah dan memenuhi langit dengan abu. Apakah ini abadi? Aku tidak menyangka makhluk abadi akan jatuh. Orang-orang di sekitarnya menunjuk ke arahnya dan berdiskusi. Mereka berdua ketakutan sekaligus penasaran, dan mereka tidak bisa melepaskan diri. Sun Wukong, Yang Jian, dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Penguasa manusia Jiang Li, Jiang Zi, dan yang lainnya juga berdiri di luar lubang yang dalam. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah sekelompok orang yang berani. Ketika debu yang memenuhi langit menghilang, kapak dewa pangu, yang ditutupi pola rumit, menembus tanah dalam kawas selebar beberapa ratus meter. Immortal Guchen Feng mencengkeram gagang kapak erat-erat dengan kedua tangannya. Seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan abadi saat dia mencoba mengeluarkan kapak dewa pangu. Namun sekeras apapun dia berusaha, kapak dewa pangu tidak bergerak sama sekali. Sudah ku bilang, kapak dewa ini sangat berat. Bahkan jika aku memberikannya padamu, kamu tidak akan bisa mengambilnya. Pada saat ini, sosok Feng Hao juga jatuh dan melayang di lubang yang dalam. Guchen Feng berada dalam kondisi yang menyedihkan. Celestial Immortal yang bermartabat sebenarnya telah jatuh ke kondisi seperti itu. Dia melepaskan pegangan kapak dan memandang Feng Hao dengan acuh-ta'acuh. Saya mengerti, alasan mengapa saya tidak dapat mengambil senjata kaisar ini adalah karena Anda masih hidup. Senjata kaisar. Ini sebenarnya adalah senjata kaisar. Tapi itu masuk akal. Ia dapat membelah gunung Tianzi dan menghidupkan kembali hukum surgawi. Apalagi kalau bukan senjata kaisar. Penguasa manusia Jiangli dan Jiangzi sangat terkejut, tetapi di saat yang sama, kata-kata Guchen Feng juga membuat mereka merasakan niat membunuh. Niat membunuh terhadap Feng Hao. Untuk sesaat, hati semua orang ada di mulut mereka, dan mereka memandang Feng Hao dengan cemas. Pada saat ini, situasinya benar-benar di luar kemampuan mereka untuk melakukan intervensi. Selain menonton, tidak ada cara untuk campur tangan. Menghadapi ancaman Guchen Feng, Feng Hao tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, Jadi maksudmu? Kamu ingin membunuhku dan mengambil hartaku? Guchen Feng menganggup dan berkata, Benar. Kalau begitu, datanglah padaku. Desir. Begitu suaranya turun, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan langsung naik ke langit. Membunuh seorang imortal di kota kekaisaran bukanlah pilihan bijak. Kemungkinan besar dia bisa menghancurkan kota itu dalam sekejap. Jika kamu tidak memiliki senjata kaisar, aku tidak akan mempersulitmu. Salahkan dirimu sendiri, kamu seharusnya tidak memiliki senjata kaisar. Desir. Di saat yang sama, Guchen Feng juga bergegas dan langsung bertarung dengan Feng Hao. Sebagai dewa surgawi, kekuatan abadi Guchen Feng melonjak ketika dia menyerang, dan setiap kali dia menyerang, itu adalah kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tapi bagi Feng Hao, ini bukan apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan abadi, di depan kekuatan dunia, dia tetaplah adik kecil. Saat keduanya bertarung, Guntur bergemuruh di langit, dan retakan di angkasa menyebar seperti jaring laba-laba, diperbaiki, dan menyebar lagi. Setiap kali tangan dan kaki mereka bertabrakan, orang merasa bumi berguncang. Dampak dahsyat ini menyebabkan gendang telinga setiap orang membengkak. Feng Hao memperkirakan budidaya Guchen Feng. Itu sebenarnya setara dengannya, hampir berada di alam roh surgawi tingkat 12. Sangat menakutkan. Namun, dengan kekuatan dunia, Feng Hao tidak merasakan terlalu banyak tekanan saat berurusan dengan Guchen Feng. Setelah sepuluh gerakan, Guchen Feng secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Guchen Feng terkejut. Bagaimana kamu bisa berkultivasi ke tingkat 12 di dunia fana? Semakin banyak Guchen Feng bertarung, dia semakin terkejut. Jika ini terus berlanjut, dia hampir pasti kalah. Dewa langit tidak bisa dihina. Ekspresi Guchen Feng menjadi gelap, dan dia segera mundur 800 meter. Tangan kanannya menggenggam kekosongan, dan tiba-tiba pedang panjang langsung mengembun. Pedang surgawi. Ini adalah pedang surgawi yang asli. Saat cahaya pedang menelan dan meludah, ruang dunia fana tidak dapat menahan ketajaman ini sama sekali. Retakan kecil seperti ular menutupi pedang surgawi dengan rapat. Dentang. Guchen Feng memegang pedang surgawi dan langsung menebas Feng Hao. Meskipun Feng Hao memiliki lengan kilin, dia tidak berani menguji ketajaman pedangnya. Pada saat itu, Feng Hao langsung memanggil kapak ilahi pangu dan menebas pedang surgawi di tangan Guchen Feng. Pada saat ini, ruang itu seperti selembar kain, terkoyak oleh bila angin kapak ilahi pangu, dan langsung menebas pedang surgawi Guchen Feng. Dentang. Kapak Dewa Pangu langsung membelah pedang surgawi menjadi dua. Saat pedang surgawi patah, pikiran Guchen Feng terluka, dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah emas. Aura Guchen Feng segera melemah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia kalah. Aku hanya kalah dari senjata kaisar. Guchen Feng menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Feng Hao dalam-dalam, dan langsung terbang menjauh. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Feng Hao memegang kapak Dewa Pangu di tangannya dan tidak mengejar atau menghentikannya. Bagaimanapun, Guchen Feng adalah anggota pengadilan surgawi kuno. Sejak dia terbang, dia tidak bisa mengejarnya. Itu seperti bagaimana dia melihat dengan jelas pengadilan surgawi kuno, tetapi selalu menjaga jarak seperti itu. Namun, keduanya pada akhirnya akan bertarung lagi, dan pada saat itu, Feng Hao yakin bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan kapak ilahi Pangu, Guchen Feng akan mati. 3668. Wow. Adegan Feng Hao yang memaksa surga abadi Guchen Feng melarikan diri mengejutkan semua orang di kota kekaisaran. Yang abadi yang legendaris tidak terkalahkan. Kaisar manusia Jiangli dan Jiangxi berada di ambang ledakan. Mereka merasakan darah mereka mendidih seolah-olah mereka lah yang baru saja mengalahkan makhluk abadi. Feng Hao menyingkirkan kapak Pangu dan turun dari langit. Begitu dia mendarat, Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya mengelilinginya. Kaisar manusia Jiangli dan Jiangxi juga mengelilinginya. Kaisar Angin, pertempuran ini terlalu mengasihkan. Jika Dewa Langit tidak melarikan diri, Kaisar Angin akan menjadi orang terkuat di saman kuno. Jiangxi sangat kagum. Jika dia punya pilihan, dia ingin menjadi murid Feng Hao. Dia terlalu mengesankan. Pembunuhan abadi. Itu adalah kata yang sangat jauh, tapi hari ini, kata itu menjadi begitu dekat dengannya. Kaisar manusia Jiangli dan leluhur keluarga Jiang juga menunjukkan wajah mereka satu demi satu, mengungkapkan kekaguman mereka pada Feng Hao. Warga memandang Feng Hao dengan ekspresi rumit, ada yang ketakutan, ada yang kagum, dan ada yang khawatir. Bagaimanapun, di hati kebanyakan orang, makhluk abadi tidak bisa tersinggung. Mereka adalah penegak hukum surga. Pembunuhan abadi Feng Hao mirip dengan memotong lengan surga, dan bencana pasti akan melanda negeri ini. Ayo kembali ke istana. Feng Hao tidak tinggal di kota. Dia mengambil satu langkah dan sudah berada beberapa kilometer jauhnya. Hanya bayangan agungnya yang tersisa. Jiangli, Jiangxi, Goku, dan yang lainnya juga pergi bersama. Adapun pagoda yang rusak dan lubang yang dalam di kota, pengrajin dari istana kekaisaran segera datang untuk memperbaikinya. Orang-orang baru kemudian menyadari. Mereka semua adalah anggota keluarga kekaisaran dan merasa takut dan gentar. Setelah Feng Hao tiba di kediaman istana dinasti Xia Besar, dia buru-buru duduk bersila dan mulai mengedarkan energinya. Faktanya, selama pertempuran dengan surga abadi Guchen Feng, Guchen Feng mungkin muntah darah dan melarikan diri, tetapi sebenarnya dia juga tidak melakukannya dengan mudah. Tentu saja, Feng Hao tidak menderita luka apapun, tetapi ki dan darahnya sedikit berantakan. Dia hanya perlu memulihkan diri sedikit. Kaisar Angin Feng Hao Pada saat yang sama, Jiang Li, Jiang Zi, Sun Wukong, Yang Jian, dan Raja Iblis Banteng juga memasuki istana. Kalian cukup cepat, Feng Hao tersenyum pada mereka. Wajah semua orang sedikit memerah. Jelas sekali, Feng Hao mengalahkan Celestial Imortal adalah sesuatu yang membahagiakan. Jiang Renhuang tertawa, saya di sini untuk mengagumi semangat kaisar angin, haha. Jiang Zi menganggup dan berkata, Saudara kekaisaran benar. Pada saat yang sama, saya ingin bertanya apakah kaisar angin kekurangan bawahan di sisinya. Saya sangat tertarik. Pada saat ini, Raja Iblis Banteng menggoda, Kaisar Angin, jangan pernah menjadi adik kecil. Kamu bisa bertanya kepada kaisar angin apakah dia membutuhkan liontin. Haha. Kakak Niu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu membutuhkan liontin di pahamu? Jiang Zi tercengang. Raja Iblis Banteng berkata, apakah kamu tidak akan menjadi liontin jika kamu memeluk paha kaisar angin? Tidakkah kamu ingin memeluk paha kaisar angin? Eh. Jiang Zi sedikit terkejut dan berkata, kalau begitu, saya sangat bersedia. Sejenak suasana di aula utama sangat harmonis dan gembira. Sebenarnya, selama periode ini, keluarga kerajaan keluarga Jiang rukun dengan Goku dan yang lainnya. Mereka memperlakukan istana seperti rumah mereka sendiri, tanpa halangan. Goku dan yang lainnya juga datang dan pergi dengan bebas di banyak wilayah terlarang kerajaan. Tetua keluarga Jiang bahkan secara pribadi bertindak sebagai pemandu wisata dan memperlakukan mereka seperti keluarga. Oh ya, kaisar angin, seberapa tinggi budidaya abadi itu? Jiang Renhuang bertanya saat ini. Dia sudah lama ingin menanyakan hal ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Tawa di aula utama perlahan meredah. Feng Hao tersenyum dan berkata dengan lembut, sekitar alam tingkat 12. Merasa. Seketika, aula utama dipenuhi dengan suara udara dingin yang dihisap. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menerobos dari alam tingkat 9 ke alam tingkat 10. Mereka tidak menyangka bahwa, makhluk abadi itu sebenarnya berada di alam tingkat 12. Dan Feng Hao mampu mengalahkan makhluk abadi itu sampai melarikan diri, yang berarti bahwa, budidaya Feng Hao setidaknya berada di ranah tingkat 12. Perbedaan ini seperti langit dan bumi. Mungkin. Jika mereka berkultivasi selama beberapa ribu tahun lagi, mereka mungkin bisa mengejar kecepatan Feng Hao. Raja Iblis Banteng dan Sun Wukong juga terdiam. Kaisar Angin tetaplah Kaisar Angin. Luar biasa. Yang mulia, yang mulia. Tiba-tiba, suara seorang pelayan tua terdengar dari luar aula. Pelayan tua itu tidak mendapatkan izin Jiang Renhuang, tapi dia langsung bergegas masuk. Kasim Li, beraninya kamu. Temperamen Jiang Renhuang berubah, dan seluruh dirinya berubah menjadi Kaisar. Dia menatap Kasim Li yang sedang berlutut di tanah, dan gelombang tekanan langsung memenuhi aula. Kasim Li melihat sikap yang mulia dan hampir mengompol. Tentu saja, dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan menerobos masuk tanpa izin yang mulia. Tetapi, Kasim Li bersujud di tanah, tubuhnya gemetar, dan suaranya bergetar, pelayan ini pantas mati, tapi ini masalah serius, pelayan ini tidak punya pilihan. Jiang Renhuang mengerutkan kening dan berkata, bicaralah. Kasim Li berkata dengan suara gemetar, yang mulia, ada seseorang di luar istana yang menyebut dirinya Li Ahmen, mengatakan bahwa dia kenal dengan leluhur. Nenek moyang yang disebutkan oleh Kasim Li secara alami adalah nenek moyang keluarga kerajaan keluarga Jiang. Li Ahmen. Namun, ketika Jiang Renhuang dan Jiang Zee mendengar nama ini, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Kaisar Biru Langit Li Ahmen. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Li Ahmen, tapi sebagai anggota keluarga Jiang yang telah menerima kebaikan besar Kaisar Azure, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bobot dari tiga kata ini. Orang nomor satu di era Arcean, Kaisar Li King. Kaisar Angin, kalian tetap di sini. Aku dan kakakku akan pergi dan menyambutnya. Jiang Renhuang menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dan berkata, panik di dalam hatinya. Apa yang dilakukan Kaisar Biru Langit di Benua Siya Besar? Jiang Zee juga sangat gugup, tapi setelah dipikir-pikir, bukankah orang nomor satu di era Arcean saat ini adalah Kaisar Angin? Dia hanya bercanda dengan Kaisar Angin. Oleh karena itu, Jiang Zee tiba-tiba menjadi tenang, memandang Jiang Renhuang dan berkata, Saudaraku, santai saja, Kaisar Angin sedang memperhatikan, jangan biarkan Kaisar Angin menertawakanmu. Jiang Renhuang tertegun sejenak, lalu dia benar-benar santai. Kali ini, Feng Hao penasaran, tetapi dia tidak membuka mulut untuk bertanya. Sebaliknya, dia langsung menutupi area itu dengan kesadaran ilahi. Segera, dia melihat seorang pria paru baya berbaju hijau berdiri di luar istana. Pada saat kesadaran ilahi Feng Hao menyapu, Kaisar Li Qing, yang berada di depan istana, juga merasakan sesuatu. Apakah ini orang yang hampir membunuh seorang imortal? Sayangnya, saya masih terlambat satu langkah. Kaisar Li Qing bergumam dengan suara rendah. Kesadaran ilahi yang baru saja diselidiki tidak terlalu kuat. Tapi dia pasti memiliki budidaya seorang Kaisar. Faktanya, jauh sebelum dua dewa pedang dari alam pedang utara keluar dari pengasingan, Kaisar Li Qing telah merasakan mereka dan mengikuti mereka ke Gritsia. Hanya saja dia sedikit terlambat. Dia tidak menyangka akan melihat pertarungan antara Feng Hao dan Yang Abadi saat dia melihat garis besar kota Kekaisaran Xia Besar. Secara kebetulan, Yang Abadi menerobos langit dan melarikan diri. Dalam hal ini, Kaisar Li Qing sangat ingin tahu tentang siapa orang yang membunuh seorang dewa. Dia ingin bertemu dengannya sebentar. 3669 Segera, Jiang Renhuang, Jiang Li, dan Jiang Xi tiba di gerbang istana. Ketika mereka melihat seorang pria parubaya berbaju qian berdiri di gerbang dengan tangan terlipat di belakang punggung, mereka tidak bisa mengabaikan kehadirannya. Orang seperti itu sama mempersonanya seperti bulan terang bahkan di pasar. Saya Jiang Li. Jiang Xi. Salam, Kaisar Qing. Jiang Renhuang dan Jiang Xi membungkuk. Di depan Kaisar Qing, sikap mereka sedikit berbeda dari saat mereka menghadapi Feng Hao. Mereka memiliki rasa keintiman yang tak terlukiskan dengan Feng Hao. Mereka tidak merasakan tekanan apapun saat bersamanya. Namun, di hadapan Kaisar Qing, meskipun mereka telah menyesuaikan sikap mereka dengan baik, mereka masih sedikit terkendali. Kaisar Li Qing memandang Jiang Li dan Jiang Xi. Selama sepersekian detik, bekas rasa sakit melintas di matanya. Namun, dia pulih dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, penguasa manusia Jiang Li, raja manusia Jiang Xi, kan? Ya, ya. Jiang Li dan Jiang Xi mengangguk. Kemudian Jiang Li berkata, Kaisar Qing telah datang dari jauh. Silakan datang ke istana dan beristirahat. Bagus. Terima kasih. Kaisar Li Qing mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia dibawa ke istana oleh Jiang Li dan Jiang Xi. Sepanjang jalan, banyak penjaga dan pelayan yang menatap Kaisar Li Qing dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, Yang Mulia memperlakukan Feng Hao dan kelompok tamu terhormatnya seperti ini. Sekarang, pria parubaya ini juga sama. Mungkinkah dia sosok perkasa seperti Tuan Feng Hao yang bisa membunuh makhluk abadi? Sebelumnya, Feng Hao hampir membunuh makhluk abadi dari pengadilan surgawi kuno. Mereka telah melihatnya dengan jelas di istana. Itu menakjubkan. Mereka bertanya-tanya apakah tamu terhormat baru Yang Mulia bisa melakukan itu. Kaisar Li Qing berjalan di depan Jiang Li, mengamati tata letak istana di sepanjang jalan. Ketika dia melihat sebuah pohon kuno, Kaisar Li Qing berkata sambil tersenyum, Saya menanam pohon itu bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak menyangka pohon itu masih ada di sana. Jiang Renhuang tercengang. Pohon itu berumur ratusan tahun. Lebih penting lagi, itu ditanam oleh Nenek Buyut. Sejak kapan itu menjadi milik Kaisar Li Qing? He he, Begitukah? Jiang Renhuang tertawa hampa. Li Qing di sepertinya sangat paham dengan segala sesuatu di istana kekaisaran. Awalnya, Jiang Li seharusnya membawanya ke istana kekaisaran untuk beristirahat. Pada akhirnya, dia dan Jiang Zi mengikuti Li Qing di kebanyak daerah terlarang. Mereka bertanggung jawab membuat para penjaga memberi jalan bagi mereka. Tidak banyak yang ada di area terlarang ini. Semuanya adalah istana yang ditinggalkan. Untung saja sering dibersihkan sehingga tidak terlihat kumuh. Terima kasih, Renhuang Jiang. Kaisar Li Qing keluar dari istana di area terlarang. Dia sedang memegang boneka kayu dengan beberapa sejarah di tangannya. Dia sedikit mengangguk pada Jiang Li. Jiang Li buru-buru berkata bahwa dia tidak berani. Namun, dia kini sangat bingung. Apa yang telah dia lakukan agar Kaisar Biru Langit berterima kasih padanya? Dua jam kemudian, langit menjadi gelap gulita. Kaisar Li Qing sepertinya telah selesai mengunjungi tempat-tempat yang ingin dia kunjungi. Dia berkata, Terima kasih, Jiang Renhuang dan Jiang Renhuang. Saya belum pernah ke Gritsia selama ratusan tahun, dan sulit bagi saya untuk mengendalikan perasaan saya. Mohon maafkan saya. Jiang Li dan Jiang Zi menjawab dengan penuh semangat. Tidak, itu tidak sulit sama sekali. Hari ini, Kaisar Qing telah datang jauh-jauh ke sini. Kehadiranmu membawa pencerahan bagi istana Xia. Ini suatu kehormatan. Bagaimana sulitnya? Jiang Zi tersenyum. Dia telah menemani Kaisar Li Qing sampai ke sini. Dia merasa bahwa Kaisar Qing, yang hanya dia dengar, adalah orang yang mudah bergaul. Kaisar Li Qing tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Namun, jauh di lubuk matanya, ada sentuhan kesedihan. Sepanjang perjalanan, dia telah mengunjungi banyak tempat yang dikenalnya. Dia juga menemukan boneka kayu kecil itu sejak dia masih muda. Tidak ada yang berubah terlalu banyak. Hanya saja gadis cantik itu sudah tidak ada lagi di sisinya. Kaisar Qing Jiang Li memandang Kaisar Li Qing dengan heran. Kaisar Li Qing memasang ekspresi sedih di wajahnya. Ini, apakah ini masih Kaisar Qing, orang pertama di zaman kuno yang menyegel Raja Dewa Abadi? Saya baru ingat beberapa orang dan hal-hal dari masa lalu. Bagaimana kabar leluhur agung Anda? Kaisar Li Qing memandang Jiang Li. Dia seharusnya mengunjungi mereka saat ini. Namun, langit sudah berubah menjadi gelap. Jadi, dia harus berhenti sejenak dan menyapa. Dia akan mengunjungi mereka besok. Jiang Li dan Jiang Zi tahu bahwa hubungan antara Kaisar Qing dan keluarga Jiang tidaklah sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal ini. Apalagi, boneka kayu di tangannya jelas punya cerita. Para leluhur agung baik-baik saja. Sekarang setelah jalan surga agung Xia telah pulih, para leluhur agung semuanya berada di alam Kaisar tingkat 10, kata Jiang Zi. Kaisar Li Qing menghela nafas. Jalan surga besar Xia telah sunyi selama ribuan tahun. Siapa yang mengira jalan surga besar Xia akan pulih hari ini? Namun, ini adalah berkah dari Xia besar. Kalian berdua juga berada di alam Kaisar tingkat 10. Pernahkah kalian berpikir untuk naik? Kaisar Li Qing tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Jiang Li sedikit terkejut. Pertanyaan ini, dia telah memikirkannya, tetapi masalahnya adalah Jiang Zi juga berada di alam Kaisar. Jika dia naik, Jiang Zi juga akan naik. Namun jika memang demikian, bagaimana posisi Kaisar manusia Xia agung akan diatur? Mereka tidak bisa membiarkan pensiunan leluhur agung itu terus mengambil posisi, bukan? Ini melanggar peraturan. Namun, jika masyarakat Gritsia bersedia menerima permaisuri air, Jiang Mei Rou adalah kandidat yang cocok. Kaisar Li Qing tersenyum pada Jiang Li. Dia tahu bahwa Jiang Li telah membuat keputusan. Dia tidak terlalu peduli dengan hasil spesifiknya. Dia hanya merasa karena jalan surga agung Xia telah pulih, akan lebih baik jika Jiang Li dan Jiang Zi bisa naik dan terus mengejar dao agung. Mereka tidak boleh terikat dengan urusan duniawi. Anda tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Namun yang jelas, harga cakar beruang itu lebih tinggi. Ayo pergi. Bawa aku menemui tamu Gritsiamu yang membunuh makhluk abadi. Kaisar Li Qing memandang Jiang Li dan Jiang Zi sambil tersenyum. Jiang Li dan Jiang Zi sedikit malu. Kenapa kita tidak memberitahukannya sebelumnya? Sebelum Kaisar Li Qing bisa mengatakan apapun, sebuah suara terdengar di area terlarang. Tidak ada yang namanya membunuh yang abadi. Yang abadi juga manusia, hanya saja budidaya mereka lebih tinggi. Feng Hao berjalan keluar dari kehampaan dan mengukur lotus tirk. Budidayanya berada di tingkat kesebelas dari alam umum abadi. Pantas saja dia yang terkuat di era primordial. Dengan kultivasi seperti itu, dia bisa saja naik dan menjadi abadi sejak lama. Di dunia sekuler, tidak ada orang yang lebih kuat dari Kaisar Li Qing. Kaisar Li Qing merasa bahwa semua rahasianya terungkap ketika Feng Hao memandangnya. Dia sangat terkejut. Jelas, budidaya pemuda di depannya ini satu tingkat lebih tinggi darinya. Namun, Kaisar Li Qing menemukan bahwa dia tidak dapat melihat budidaya pihak lain sama sekali. Seolah-olah pemuda yang berdiri di depannya hanyalah orang biasa. Orang yang memahami Dao adalah gurunya. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Li Qing menangkupkan tangannya dan berkata, bagaimana aku harus memanggilmu. Nama saya Li Aman, dan saya suka memakai baju hijau. Orang-orang memberiku nama Kaisar Li Qing. Feng Hao memiliki kesan yang baik terhadap Kaisar Li Qing pada pandangan pertama. Sebagai orang terkuat di era primordial, tidak mudah baginya untuk bersikap seperti itu. Dia berada pada level yang sangat berbeda dari dua dewa pedang di alam pedang. Terkadang, sangat mudah untuk membedakan antara orang baik dan orang jahat. 3670 Kaisar Qing, Anda tidak ada hubungannya dengan Kaisar Timur Tai, kan? Feng Hao teringat ketika dia mengikuti permaisuri Cheng Cheng ke alam surgawi, Kaisar Qing disebut Kaisar Timur Tai. Feng Hao sepertinya lupa memperkenalkan dirinya, jadi dia berkata, Feng Hao, tetapi beberapa orang suka memanggilku Kaisar Angin. Senang bertemu denganmu, Kaisar Angin. Kaisar Li Qingdi menangkupkan tangannya. Feng Hao tidak menyangka Li Aman akan bersikap begitu sopan. Dia merasa tidak bisa mengikutinya. Meskipun dia layak disebut Kaisar Angin oleh Kaisar Qing, dia tidak memiliki budidaya Master Ciliokosem. Malu, Feng Hao membungkuk kembali. Kaisar Li Qingdi juga memiliki kesan yang baik terhadap Feng Hao, jadi dia menjawab pertanyaan Feng Hao, Kaisar Timur Tai adalah nama keluarga orang-orang kuno. Nama keluarga saya adalah Li, jadi kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Itu bagus. Feng Hao tersenyum. Sistem budidaya di alam surgawi harus berbeda dengan di alam purba. Karena, budidaya alam surgawi terlalu rendah. Dewa surgawi dari pengadilan surgawi kuno jauh lebih kuat. Bahkan Gu Chen Feng berada di alam roh surgawi tingkat 12. Dan dia hanyalah seorang celestial imortal biasa. Mungkin ada dewa kuno di pengadilan surgawi kuno. Namun, meskipun Feng Hao memiliki konflik dengan Gu Chen Feng, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika Gu Chen Feng mendapat dukungan dari dewa kuno, Feng Hao tidak takut. Inilah mentalitasnya. Bagaimana dia bisa mendaki jalan menuju surga jika dia takut. Kaisar Li Qingdi tidak tahu apa-apa tentang Feng Hao. Meskipun dia ingin tahu lebih banyak, budidaya Feng Hao lebih kuat dari miliknya. Selain itu, bukanlah hal yang mulia untuk mencampuri privasi seseorang. Jangan tanya masa lalu, jangan tanya masa depan, lihat saja masa kini. Kaisar Angin, Kaisar King, bulan sedang tergantung tinggi di langit. Mengapa kita tidak minum? Jiang Renhuang menyarankan. Mata Kaisar Li Qingdi berbinar, hebat, anggur Gritsia Gentel Yars adalah yang terbaik di dunia. Tahun-tahun lembut. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Nama anggurnya benar-benar berubah-ubah dan penuh gaya modern. Melihat Li Qingdi dan Jiang Renhuang tertarik, Feng Hao juga mengangguk. Rombongan pergi ke ola besar di istana. Dengan baik. Dengan baik. Jiang Li bertepuk tangan, dan seorang pelayan istana keluar untuk melayani mereka. Pada saat yang sama, makanan ringan, kue kering, dan anggur berkualitas telah diatur. Segera, kue-kue, makanan ringan, dan anggur disajikan. Meskipun budidaya Feng Hao dan yang lainnya telah mencapai tingkat di mana mereka dapat bertahan hidup bahkan jika mereka tidak makan biji-bijian, mereka masih dapat bertahan hidup. Namun, kerinduannya akan makanan enak tidak pernah berubah. Dia tidak bisa menolak makanan dan minuman enak. Mereka berempat duduk, dan para pelayan istana menuangkan anggur berkualitas untuk mereka. Ada juga penari yang menari, gerakannya anggun. Kaisar Li Qingdi meneguk segelas anggur. Matanya tanpa sadar menatap para penari, mengira bahwa anggur yang dia minum adalah tahun-tahun lembut. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan kerinduannya dan bergumam dengan suara rendah, Yan Er. Jiang Li dan Jiang Zi sedang bersulang untuk Feng Hao, jadi mereka tidak memperhatikan emosi Kaisar Li Qing. Namun, Feng Hao merasakan gejolak di tubuh Kaisar Li Qing. Dia memandangnya dari sudut matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kaisar Li Qingdi sedang merindukan seseorang. Feng Hao meletakkan cangkir anggurnya dan tanpa sadar memandangi para penari. Azure Tirk tidak mungkin tergoda oleh para penari ini, bukan. Untuk dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu, kondisi pikirannya harus sangat kuat. Tidak mungkin dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Hanya mungkin ada situasi lain. Ketika Kaisar Li Qingdi melihat tarian itu, dia memikirkan orang yang dia rindukan. Namun, kemudian, dia terkejut saat mengetahui ada yang tidak beres dengan tender Yarswine. Kenapa rasanya seperti Mao Tai? Apalagi namanya penuh gaya modern. Mungkinkah di masa lalu ada penjelajah waktu di Gritsia? Kaisar Qing, siapa yang kamu rindukan? Feng Hao membangunkan Kaisar Li Qingdi dari ingatannya. Dia mengambil gelasnya dan memberi isyarat kepada Kaisar Li Qingdi untuk minum. Kemudian, dia menyesapnya dan berkata, apakah Kaisar Li Qingdi punya teman lama di Sia Raya? Kaisar Li Qingdi menyesapnya, tersenyum, dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, yah, itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Melihat Kaisar Li Qingdi hendak mengingat masa lalu, Jiang Li dan Jiang Zi segera menjadi bersemangat. Dia meletakkan gelasnya dan mendengarkan dengan cermat. Saya adalah seorang pemburu kecil di pedesaan. Saya tidak sengaja bertemu dengan Nona Jiang yang sedang berburu di musim gugur. Kaisar Li Qingdi menceritakan keseluruhan kisahnya dalam keadaan setengah mabuk dan setengah sadar. Saat dia sedang berburu, dia secara tidak sengaja bergabung dengan tim Nona Jiang dan terluka parah oleh anak panah. Nona Jiang membawanya ke istana dan merawatnya dengan baik. Keduanya kira-kira seumuran dan memiliki perasaan satu sama lain. Kamu adalah angin dan aku adalah pasir. Namun, Nona Jiang lahir di keluarga bangsawan, jadi dia harus menikah dengan seseorang yang berstatus setara. Pada saat itu, Master Pavilion wilayah Pedang Utara datang untuk melamar. Nona Jiang terpaksa menikah dengan putra Master Pavilion itu. Namun, Nona Jiang sudah memiliki seseorang di hatinya, jadi dia membawa Kaisar Li Qingdi dan meninggalkan istana. Namun, bagaimana mereka bisa lolos dari mata-mata keluarga Jiang? Pada hari mereka ditangkap. Menghadapi ancaman putra Master Pavilion-Pavilion Pedang, Nona Jiang dan Kaisar Li Qingdi yang keras kepala melakukan bunuh diri di tepi tebing. Namun, Nona Jiang tidak selamat. Di sisi lain, Kaisar Li Qingdi secara tidak sengaja memperoleh warisan klan kuno. Dia tidak hanya bertahan hidup, tetapi dia juga mengembangkan kekuatan supernatural. Dia menguburkan kekasihnya di dasar tebing dan dilubuk hatinya. Setelah meninggalkan dasar tebing, dia mengalahkan keluarga Jiang sendirian dan meninggalkan keluarga Jiang. Sejak itu, tidak ada kabar tentang dia. Namun, sebelum Nona Jiang meninggal, dia memberitahu Kaisar Li Qingdi bahwa dia tidak menyesal telah jatuh cinta padanya. Dia juga berharap suatu hari nanti, ketika keluarga Jiang berada dalam kesulitan, dia akan membantu mereka tidak peduli bagaimana keluarga Jiang memperlakukan mereka. Begitu saja, Kaisar Li Qingdi sangat membantu keluarga Jiang yang ketika mereka berada di ambang kepunahan dan membantu keluarga Jiang untuk menstabilkan posisi mereka sebagai dinasti kekaisaran di prefektur tengah. Setelah cerita itu diceritakan, Jiang Li dan Jiangxi terlihat sangat serius. Mereka sangat menghormati Kaisar Qing, namun mereka juga merasa bersalah atas keputusan salah yang diambil nenek moyang mereka. Namun, jika mereka tidak melakukan itu, sepertinya Kaisar Qing tidak akan mendapat kesempatan. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidup karena sepasang kekasih tidak bisa bersama. Feng Hao bersulang untuk Kaisar Li Qingdi dan tidak mengatakan apa-apa. Ayah, Paman Kekaisaran, Kaisar Angin Senior, kamu di sini. Pada saat ini, Jiang Meirou yang masih muda berjalan keola dengan senyuman di wajahnya. Saat dia melihat wajah baru, dia sedikit bingung. Namun, ketika Kaisar Li Qingdi meletakkan cangkir anggurnya, dia melihat wajah bingung Jiang Meirou. Itu adalah tampilan yang sama dengan Yaner ketika dia bertanya-tanya mengapa dia muncul di hutan. Terlebih lagi, wajah mereka sangat mirip, seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Ya, Kaisar Li Qingdi berdiri, menatap Jiang Meirou tanpa berkedip. Dia sepertinya kehilangan kendali atas emosinya. Wajah penguasa manusia Jiang Li berubah jelek saat melihat ini. Terima kasih telah menonton!